Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Tebura di Medan Tebura di Medan, dimana dia ada benjolan di perinium Yang tidak ada kejalannya, ini mau diapakan Apakah ini wasir atau skin tag ya Sebelum saya menjawab, saya ingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link beritanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya Setiap Rabu jam 10 pagi di Insight with Dr. Paran ya Kembali kepada Tebura di Medan Yang bertanya, dok, saya ada tonjolan kulit di antara kemaluan dan anus ya Ini kalau kemaluan ini anus, itu ada tonjolan kulit Itu apa ya? Sebelum saya menjawab ya Daerah antara anus dan kemaluan itu adalah namanya daerah perinium ya Daerah perinium Kadang-kadang kalau pada wanita itu ada tonjolan kulit terusan dari kemaluan ke arah anus ya Itu sesuatu yang normal ya Sesuatu yang normal ya Kalau dahulu tidak ada riwayat benjol yang bengkak dan nyeri Dan itu bisa disangka sebagai skin tag karena wasir luar Kemudian dia kempes dan tidak bergejala ya dibiarkan Tetapi kadang-kadang itu sesuatu yang normal Yaitu terusan lipatan kulit dari arah kemaluan ke anus Kalau pada wanita itu hal yang biasa Jadi tidak perlu dirisokan atau tidak perlu diperiksakan ya Tinggal ya kalau seperti itu sejak dulu sampai sekarang ya dibiarkan saja ya Kalau nanti ke dokter malah Wah dokternya nggak kompeten misalnya melihat itu Kemudian wah ini harus begini harus begini ya malah tambah bingung ya Jadi lebih baik dibiarkan saja Karena itu satu Suatu struktur yang normal Terusan dari lipatan kulit di perineum Di daerah antara kemaluan dan anus ya Itu kadang ada terusan lipatan kulit dari kemaluan ke anus yang seperti kulit yang melipat begitu Itu biasa saja Ya Jadi apakah itu skin tag atau wasir tidak dua-duanya ya Itu suatu variasi normal saja Tetapi kalau dulu pernah bengkak di daerah situ Lebih ke arah ke anus ya Itu skin tag karena wasir luar yang bengkak ya Skin tag karena wasir luar dan bengkak Tetapi juga ada penjolan yang genyal yang disertai dengan BAB yang nyeri Apalagi kalau BABnya agak sulit Kadang berdarah dan nyeri sekali Itu skin tag karena visura atau luka rupek di kulit anus karena BAB yang keras Tetapi kalau tidak ada gejalanya dibiarkan saja Untuk apa dilakukan tindakan ya Karena itu adalah variasi yang normal ya Variasi normal ada lipatan kulit yang merupakan lipatan kulit yang Terusan ya dari arah kemaluan ke ke anus kita Jadi dibiarkan ya Degora di medan Jadi tidak perlu diapa-apakan Jelas ya Jadi saya mengingatkan juga teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link ceritanya dokter paran Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung bersama saya Ikuti insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya